Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kabar baik kan untuk kalian semua Semoga kalian disana baik-baik Sehat dan bahagia selalu Nah, balik lagi sekarang di channel Enak Apa Bilang Hari ini kebetulan kita akan jalan-jalan ke Daerah Kepulauan Nyapen Kepulauan Nyapen itu adalah Ibu kotanya Kota Serui Kita bakalan jalan-jalan ke Kota Serui Perjalanannya sendiri sekitar 1 jam 20 menit Pakai pesawat Nah, kita sekarang lagi dari Mandara Motokusuran ini gimana? Lanjut, let's go! Tadi sempat delay teman-teman Memain lama, ada sekitar 2 jam Karena faktor cuaca Lihat Gunung Saiklop disentani Berawan Karena hujan dari pagi di wilayah Jayapura Tapi kita tetap gas Let's go! Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Akhirnya kita tiba juga Di Bandara Semanusrum Bewas, Serui, Papua Ini kita sekarang lagi nungguin bagasi Nah, kayak biasanya Biasanya pakai conveyor segala macam kita tunggu aja Segini sudah bisa langsung ambil bagasi Jalan-jalan ke Kota Serui Serui adalah ibu kota di Kabupaten Kepulauan Nyapen Kota Serui juga bisa disebut dengan Kota Kembang Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan wanita-wanita Serui Terkenal akan kecantikannya Dan seluruh penduduk Papua mengakuinya Di kota ini Juga banyak kita jumpai keturunan Papua-Tionghoa Warga setempat kerap menjulikinya Wanita Perancis Atau Peranakan Cina Serui Dengan kulit sawo matang Dan mata sipit Serta rambut yang sedikit bergolbang Jadi, jangan teragu-ragu Untuk kenalan dengan wanita Serui ya Siapa tahu jodoh Enak asal bilang Setelah kita tadi makan Kenyang banget bos Kenyang bego Nah, kali ini Kita bakal cekin dulu di Hotel Merpati Yang ada di Kota Serui Sebelum masuknya agama di tanah Papua Orang Papua masih mempercayai Kekuatan gaib pada masa itu Jaitulah datanglah umat Tuhan Untuk mengkabarkan berita Injil Agar orang Papua pada masa itu Mengenal Tuhan Dan Injil masuk ke tanah Papua Pada tanggal 5 Februari 1855 Yang diperingati setiap tahunnya Disini juga dibangun Monumen Peranggu Injil Yang letaknya berdekatan Dengan rumah pengasingan Dr. Samratulani Di sini ada yang menarik teman-teman Ada Rahu penyebaran Injil Di Kota Serui Dan juga di sebelah sana Ada tempat peninggalan Pengasingan Pahlawan kita Pahlawan Samratulangi Kita lihat Gimana kerennya disini Let's go Jadi ceritanya dulu Dr. Samratulangi Ini diasingkan di rumah ini Rumahnya masih asri banget Ini ditetapkan sebagai cagar budaya Rumahnya masih bangunan Belanda Yang dipertahankan sampai sekarang Rumah ini berada di atas tanah Seluas kurang lebih 300 meter persegi Menjadi saksi sejarah Bagaimana Dr. Samratulangi Asal Minahasa, Sulawesi Utara Yang diasingkan Belanda Ke Serui Pada tahun 1946 Kita jalan-jalan ke daerah Alun-Alun Kota yang ada di Serui Ini biasanya tempat Dimana orang melakukan aktivitas Untuk olahraga Itu ada spabola Ada yang mau main poli Dan lain-lainnya Nah teman-teman ada yang unik disini Kita bakalan sambangin ke pasar Aroro Iroro Yang ada di Serui Disini pasarnya rame banget Kita bakalan datengin ke pasar sayur Dan juga kita bakalan datengin ke pasar ikan Let's go Seperti pasar-pasar khas yang ada di Papua Disini pasarnya bersih Semi modern mungkin ya Ini pasarnya tertata rapi Banyak orang jualan Ikan Sayur-sayuran Dan lain-lain Pasti harganya murah-murah Dan ini Rame banget Mantap Coba lihat Buahnya segar-segar Nah inilah dia Pasar ikannya Ikannya Mantap Mantap 50-50 Kombo 50-50 50-50 Kombo 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 Kasih Disini ada satu lagi ikon yang ada di Serui Yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Yapen Waropen Melawan Penjajah Khusus kota Serui pada zaman pemerintahan Belanda dijuluki kota pendidikan loh teman-teman Hal ini terbukti dengan adanya sekolah yang berpola asrama dari tingkat sekolah dasar sampai berkelanjutan kejuruan Kota Serui juga merupakan kota kelahiran pahlawan nasional Indonesia yaitu Silas Paparik Mereka tahu kan siapa beliau? Oke teman-teman itu adalah keseruan kita hari pertama di kota Serui Tempat yang begini rekomendasi banget untuk kalian jalan trekking Muter-muter sekeliling kota Banyak tempat-tempat keren disini Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Enakapa Bilang Wajib subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Dan gak bayar komentar kalian Subscribe channel Enakapa Bilang Tetap jaga kesehatan Jangan pernah pulang sampah sembarangan Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya di Kepulauan Yapan Serui Terima kasih Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!